halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman nah teman-teman di video kali ini saya mau sharing lagi kepada kalian semuanya tentang penyakit yang saya derita sekarang ya ternyata penyakit ini tuh ya Allah tidak mudah sekali untuk kita bisa menjaganya ya teman-teman walaupun kita sudah terapkan yang 3M itu kemudian kita jauh dari kerumunan gitu yang namanya kita sudah kena sakit ya mau gimana lagi ya mungkin ini juga ujian buat saya teman-teman setelah saya melewati sekarang 5 hari ya untuk penyakit ini dan sekarang yang bikin saya nangis saya sedih banget saya sudah tidak mencium aroma bau apapun teman-teman dan ini sangat sedih banget ya buat saya awalnya itu kan habis meriang-meriang gitu kan saya meriang itu 3 hari keempatnya ya pas 4 hari itu alhamdulillah sudah sudah sehat ya tidak meriang lagi nah saya itu kan sudah gembira ya teman-teman alhamdulillah hari ini tidak meriang lagi gitu ya ternyata pas bangun pagi itu kan saya cuci muka pertama saya tidak mencium bau apapun itu ya pertama saya itu mencuci muka pakai sabun muka terus saya gosok-gosok ke wajah kok kenapa enggak kecium bau aroma sabunnya itu ya aku pikir gitu ya terus aku nndus-ndus lagi terus teman-teman terus aku ganti pakai sabun mandi gitu kan mungkin saja ini kurang-kurang menyingat gitu baunya aku ganti pakai sabun mandi ternyata aku nndus juga enggak kecium sama sekali ya Allah aku tuh sedih banget teman-teman pas tahu aku enggak bisa mencium aroma itu karena aku tahu ya dari dulu juga waktu kerja di Arab kalau sakit itu pasti majikan aku selalu bilang katanya kamu masih mencium aroma enggak gitu kan terus saya jawab iya nah sekarang saya baru merasakan kali ini ternyata saya sudah tidak bisa mencium aroma guys nah di sakit yang sekarang ini sudah lewati 5 hari ini saya tidak bisa mencium aroma bau apapun teman-teman yang itu yang membuat saya sedih sekali sedih banget teman-teman doain saya ya teman-teman karena yang lebih parahnya itu sekarang teman-teman sudah 5 hari sekarang ternyata lebih lebih parah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya itu kan setelah setelah meriang masih bisa bekerja masih bisa untuk masak masih bisa untuk nyuci pakaian tapi sekarang karena bawaannya itu guys kena kepala kepala itu kayak 7 keliling gitu kayak muter gitu ya kepala itu mau diri juga apa itu puyeng terus jongkok juga sama puyeng jadi justru lebih parah sekarang karena tidak bisa digerakin badannya terlalu banyak gerak tidak bisa teman-teman beda sama yang waktu 2 hari 3 hari itu kan walaupun saya meriang tapi saya masih bisa untuk digerakkan badannya tapi sekarang itu benar-benar lemet lasuk gitu ya terus kepalanya puyeng muak nah dan kemarin itu saya tuh udah udah 3 kali muntah ya teman-teman 3 kali muntah itu saya keluar darah pas pertama keluar darah itu saya tuh enggak karena kan saya minum minum teh manis gitu ya ah mungkin saya pikirin ini tuh teh manis ya gitu ya tapi pas muntah lagi kedua kalinya kok makin banyak darahnya itu ya teman-teman terus saya itu kok ini tuh darah ya bukan teh manis itu udah merasa kaget gimana gitu pas pas saya muntah lagi darah lagi teman-teman ya Allah sedih aslinya teman-teman ternyata untuk melawan penyakit ini tuh teman-teman butuh butuh mental yang kuat karena dengan keadaan saya yang sekarang mana sendirian mana harus ngurus anak juga mana ya namanya sekarang mencek sundama lagi pacakli pacakli ku duit pacakli ku nanawannya yang pokok nama guys bikin aku makin sedih gitu mending kalau ada suami ada yang ngurusin gitu ya mau diambilin ini itu kalau sendiri kan terpaksa harus berjuang sendiri tapi ini benar-benar isoman ya guys isolasi mandiri itu benar-benar karena semua serba dikerjakan sendiri berjuang untuk sehat sendiri tidak ada yang bantu doain saya ya teman-teman semoga saya sembuh karena saya ini tidak mencium bau aroma ini dari mulai kemarin pagi sampai sekarang nah sekarang ini juga kan tadi malam juga dikasih buah nangka sama bapak meretua terus saya hendus antara bau nangka sama tangan itu tidak kecium apa-apa biasanya kalau orang sakit itu tangan juga baunya itu tidak enak suka dihendus dan saya tidak merasakan terus saya sengaja metik kencur kencur itu kan baunya itu menyengat sekali teman-teman saya hendus tidak kecium sama sekali kencur juga ya Allah makin sakit hatiku guys makin sakit udah sakit badan sakit hati juga karena tidak bisa mencum aroma bau kenapa saya ingin curhat kepada kalian semuanya karena ini hanya sharing saja ya teman-teman ternyata kita tidak boleh untuk menyepelekan penyakit yang sekarang ini karena memang penyakit ini itu benar-benar ada ya teman-teman tapi kita kembali lagi ya ini mungkin sudah takdirnya kena sudah ini sudah menjadi apa itu namanya ya sudah ya kita harus lebih sabar lagi ya karena mungkin ini bukan kita yang mau sudah waktunya saja mungkin terkena penyakit ini ya walaupun saya tidak pernah kemana-mana tidak pernah ada kerumunan jauh juga jarang bertemu sama tetangga tetapi kalau kita ya sudah waktunya gitu kena ya kena gak bisa diapa-apain memang di kampung saya juga disini hampir semuanya kena ya teman-teman hampir semuanya kena dan semuanya juga merasakan hal yang sama pastinya sama seperti saya ya mungkin orang lain mah ada ada keluarganya ada tetangganya ada apa ada suaminya ataupun ada istrinya yang sakit kalau saya benar-benar sendiri ya dan ini juga karena tadi malam tuh saya takutnya itu berkelanjutan gitu ya teman-teman karena saya merasa pusing dari pagi itu gak bisa kemana-mana gak bisa ngapa-ngapain akhirnya saya nginep di rumah mama mertuaku gitu jadi ini saya lagi di rumah mama mertuaku guys nah teman-teman kasih saran dong teman-teman untuk bisa mengembalikan rasa penciuman baunya ini itu harus harus gimana gitu harus pakai apa harus pakai obat apa ya teman-teman kasih saran dong di kolom komentar oh ya teman-teman kemarin yang sudah saya jalani ya sudah saya coba gitu kalian kan bilang harus minum rebusan air jahe dan juga serai nah teman-teman mohon maaf sekali lagi ya teman-teman waktu itu tuh saya sudah bikin sampai ada 4 atau 5 kali bikin ya untuk air rebusan itu ternyata saya itu punya lambung jadi lambung saya itu kambuh guys nah buat teman-teman yang punya lambung katanya gak boleh minum jahe gitu ya minum rebusan jahe itu karena lambungnya akan kumat dan juga munisundama kalingsir apa sih sakit pinggang gitu ya sakit pinggang nah bener-bener apa itu saya juga kambuh guys lambung saya juga kambuh gitu makanya mungkin gitu ya karena lambung saya kambuh jadi saya batuk apa muntah itu batuk muntah darah gitu teman-teman ya karena mungkin lambung saya ini ya yang kurang bagus juga gitu semoga kalian semuanya disana pada sehat ya yang ada di luar negeri dimanapun kalian berada semoga kalian sehat selalu ya dan minta doanya ya buat saya teman-teman dan juga keluarga semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali lagi seperti sedia kalah ya teman-teman agar kita bisa semuanya terbebas dari penyakit yang sekarang ini amin Allahumma amin ya Allah saya mohon kepada kalian semuanya ya teman-teman minta doanya ya mohon bacakan Al-Fatihah buat saya ya teman-teman ya semoga saya lakas sembuh ya Allah saya mohon teman-teman ya semoga semoga sharing saya ini bermanfaat buat kalian semuanya dijaga ya kesehatan ya teman-teman jangan ada kerumunan dan jangan lupa untuk pakai masker ya jika keluar rumah terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton videonya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu jaga kesehatan kalian semuanya disana saya akan pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye